Intro Baik kembali lagi Bung Mesa masih di program 007 Koronan Hemat dan Jernih Tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang terkait global digital hub Nah itu ternyata Telkom sekarang sudah punya satu fasilitas data center ya yang bisa dimanfaatkan Nah ini jadi bagi Anda yang mungkin nanti tertarik untuk menggunakan fasilitas ini bisa langsung menghubungi nanti Apa namanya AM nya AM nya ya Ada agent Telkom yang terdekat bisa datanglah ke kantor-kantor Telkom terdekat untuk bertanya seputar ini Dan sebelum kita akhiri program kita di kesempatan malam hari ini Seperti biasa karena ini sudah menjelang waktu kita untuk bisa memanfaatkan layanan SLE 007 Di kesempatan Kurang dari satu jam lagi Mesa Ya malam hari ini kita kembali akan mengingatkan terkait layanan SLE 007 Tadi di segmen pertama sudah kita ingatkan bahwa layanan SLE 007 ini sangat bermanfaat Karena memberikan layanan sambungan internasional dengan tarif yang sangat murah Kemudian kualitasnya jernih bisa ke 21 negara Cukup 5 ribu Anda bisa ngobrol 30 menit Nah ini tanpa registrasi cukup langsung di dial 007 sudah bisa Kode negara kemudian nomor 7 Tapi supaya lebih afdol lagi kita akan minta Pak Anef dan juga Mas Arief Luthianto Untuk kembali menjelaskan terkait layanan SLE 007 Silahkan Pak Arief atau Pak Anef Mungkin sedikit ada informasi buat para pemirsa ya Mas Wiji, Mbak Tias Sekarang itu memang rata-rata handphone itu kan sudah dual kartu ya Itu biasanya kalau dual kartu itu Kalau mereka yang berbisnis internasional Ataupun mereka yang sering bolak-balik ke Indonesia, Malaysia, Indonesia, Brunei gitu kan Itu sebaiknya di chipnya salah satunya dimasukin nomor kartunya Yang berada di negara seperti Malaysia atau Brunei gitu ya Atau Singapura misalnya Karena apa? Karena nomor itulah yang nanti akan dihubungi oleh nomor-nomor Dari 4 kartu telkomsel itu ke nomor tersebut Nah tentunya hal ini juga biasa dilakukan oleh para pelajar yang mungkin lebih ekonomis kali ya Supaya mereka tidak terlalu boros juga di dalam berkomunikasi Rata-rata mereka kalau anak-anak sekolahan itu mungkin inginnya dihubungi Jarang mereka yang mau hubungi Betul, ini orang tuanya juga bisa lebih Betul, tentunya salah satu tipsnya yaitu memasukkan di dalam kartunya Di dalam handphone-nya itu salah satunya numbers yang berasal dari negara tersebut Dan saya kira itu sangat efektif sekali Karena numbers yang di negara tersebut nanti disimpan oleh keluarganya Untuk bisa dihubungi secara otomatis gitu Dan saya kira itu sangat mudah sekali Hanya sekali lagi Waktu untuk berkomunikasi sesuai penguini Harus diperhatikan ini ya Harus diperhatikan Mulai jam 10 waktu setempat Baik itu di Indonesia Barat, Timur, Tengah Indonesia Barat, Timur, Tengah sama Nah itu menghubungi ke nomor tersebut itu tadi Saya kira itu yang penting sebagai tips ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pemirsa Pak Arief mungkin ada yang mau tambahkan lagi tips Terima kasih Mas Misi Mbak Tias Pak Anep juga tadi udah ngasih tip Kalau saya meremain sama tip terakhir ya Jadi meremain kembali Kalau langsung itu ya Tanpa rekristasi yang jelas 007 Kode negara Tadi misalnya Brunei Yang disebut Pak Anep Atau Bangladesh Atau Arab Saudi misalnya Atau Arab Saudi Yang biasa sekarang ini umroh ya Ini sekarang lagi musim umroh Jadi bisa dimanfaatkan nih Dengan promo 007 ini Jadi terus langsung Ya HP yang disana Tadi kalau ada mobili Yang biasa dipakai ya Di hubungi itu nomernya Segera di informasikan ke keluarga yang di Indonesia Nah yang di Indonesia nanti menghubungi Dengan pakai nomor tentunya Telkomsel tadi ya Empat kartu tadi Yang loop Simpati As sama Halo Jadi Sangat simple Dan tentunya Waktu tadi sudah dikatakan Pak Anep Demikian juga Dengan kondisi ya Kondisi juga harus disesuaikan tentunya Apakah disana lagi Ya misalnya kalau yang di Bada atau kalau umroh ya Selisihnya kurang lebih 5 jam 4 jam Ya betul Karena Promonya ini Cukup panjang sebetulnya Hampir 9 jam ya Pak Anep ya Jadi jam 10 malam Sampai Jam 7 pagi Kurasa 1 menit Nah itu Cukup panjang Jadi Bisa dimanfaatkan Waktu-waktunya Jadi Ya tip saya Dari Para pemirsa Kalau mau menghubungi Ya pertama Waktu Di Indonesia Di Indonesia setempat Waktunya ya Jam 10 malam Bentar lagi ya Jam lagi Sampai dengan Jam 7 pagi Kurang 1 menit Dan Satu hal lagi Jadi kalau yang Nomor Apa Gadgetnya lah Kalau Pak Anep biasanya Canggih-canggih gadgetnya Ini Nggak perlu ya Pak Anep Nggak perlu smartphone Nggak perlu smartphone Fungsi phone aja bisa ya Yang hanya untuk Telepon dan SMS Nelfon dari Indonesia Itu pakai yang biasa Juga nggak apa-apa itu Asal bisa dipencet aja Itunya apa Ponggolnya Kipetnya Kipetnya itu Jadi Itu juga Tip juga itu Jadi tidak harus Smartphone Ya nggak harus Smartphone Betul itu Itu yang biasanya Kita juga lupa Wah Pembelajar pun boleh lah Bisa dipakai Jadi pembantunya Yang ditinggal Rumahnya Yang pada Umrah itu kan Ditinggal rumahnya Ini gimana Rumah aman Nggak Biar tenang kan Pembantunya bisa Dikasihkan Mobilnya Dikasihkan Ini nomor Nah Cukup ini ya Kalau cuman 5 ribu Setengah jam 30 hari Setengah jam Sudah lama Itu mau laporan Dua minggu Sudah cukup nih Pak Biasanya laporannya Cukup 5 menit Sebelum menit Selesai kan Ini bisa setengah jam Ngobrol Ini sangat Bermanfaat Buat para pemirsa Di rumah Dan tentunya Dua satu negara itu Dari Amerika Kanada Korea Selatan Ini Emirat Al-Arab Saudi India Sampai Vietnam Dulu ada Timur Leste Cuman karena dealnya Nggak pas Ya mungkin Akhirnya di Tahun Berapa ya Diperpanjang ya Tahun 2018 Nanti Kita Mudah-mudahan di 2019 Diperpanjang Kemudian negaranya Diperluas lagi Nah itu Sawah lah Sekarang masih Eropa Terutama Eropa Kayaknya belum nih Eropa Iya betul nih Kita masih pertimbangkan Pak Anef Nanti kita informasikan Baik Mungkin itu Ya makasih Pak Anef Dan juga Pak Arief Sudah hadir di kesempatan Malam hari ini Yang jelas Anda bisa segera Manfaatkan Fasilitas SLE 007 Mulai pukul 10 malam Waktu setempat Demikian program 007 Corner Di kesempatan malam hari ini Saya Uju Narko Dengan saya Tia Kita berjumpa kembali Di program berikutnya Jadi saksikan terus Layanan kami Di SLE 007 Corner Hemat dan Jernih Terima kasih